Nah halo kawan-kawan berjumpa lagi di channel YouTube siamang Nah kali ini kita akan melihat ataupun juga membahas sedikit tentang tumbuhan liar ya Nah lebih tepatnya ini adalah tumbuhan kaso-kaso ya Nah seperti ini ya Nah ini adalah tumbuhan kaso-kaso oke ya nah ini bagian batangnya mirip seperti bambu ya cuman dia tidak sekuat bambu ya Nah tentu disini banyak sekali pohon kaso-kaso Nah pohon kaso-kaso ini biasanya tumbuh di area-area terbuka yang cukup panas ya Nah seperti ini juga ya Nah ini di atas bukit yang kondisinya di sini lumayan panas ya sehingga banyak sekali tumbuhan kaso-kaso yang tumbuh di daerah sini nah tumbuhan kaso-kaso ini sejenis tumbuhan rumpun ya karena dia tumbuh secara berumpun-rumpun seperti di pohon bambu ya nah ini bisa dilihat ya Nah ini adalah bagian bawah ataupun juga bagian dasar dari tanaman kaso-kaso nah tumbuhan kaso-kaso ini kalau sudah tumbuh dia akan menjadi rumpun tebal seperti ini ya Nah sehingga kita juga akan kesulitan kalau ingin masuk ke dalam rumpun kaso-kaso Nah dikarenakan tanaman kaso-kaso ini tumbuh sangat rapat sekali Nah selain itu kaso-kaso juga memiliki daun yang lumayan tajam ya Nah ini ya Nah ini bagian dari daun kaso-kaso Nah ini kita contohkan Nah kalau kita tarik ke sebelah sini ya dari arah pangkal ke ujung Nah ini tidak akan tajam Nah tapi kalau kita sebaliknya Nah seperti ini ya dari ujung ke pangkal Nah ini sangat tajam sekali Nah kalau ke kulit yang tipis seperti ini Nah ini dapat melukai kulit kita ya Nah kalau ke tangan ya mungkin agak-agak tahan lah ya Nah tinggi dari tanaman kaso-kaso ini bisa mencapai kira-kira 4 meter ya Nah bisa dilihat ini juga sekitar ada yang 3 meter ada yang 4 meter ya bervariasi untuk ukuran batangnya nah kira-kira ini sebesar jari-jari tangan ya Nah bisa dilihat ini ya Nah ini ya Nah itu di sebelah sana juga banyak ya tanaman kaso-kaso yang masih muda Nah tanaman kaso-kaso ini sering juga dijadikan habitat beberapa burung ya kalau biasa saya lihat biasanya tanaman kaso-kaso ini suka menjadi tempat habitat burung cendet burung yang terucuk ya sama itu satu lagi yang paling sering itu tentu burung kaso-kaso ya Nah untuk kecamannya pasti sudah pada tahu ya tentang burung kaso-kaso ya Nah itu kenapa dinamakan burung kaso-kaso karena memang burung tersebut habitat habitatnya ataupun juga tempat tinggalnya seringnya itu di antara selah-selah tanaman kaso-kaso ya ada lagi kadang-kadang juga dijadikan tempat tinggal burung ciblek ya Nah sesekali juga burung ciblek cukup betah ya di antara tanaman kaso-kaso ini Nah oke ya kawan-kawan itu saja tentang tanaman ataupun juga tumbuhan kaso-kaso mudah-mudahan videonya bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi ya 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 selamat menikmati